. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapur nama alias Ahok memiliki keyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong jika tersedia di Pilkada Jakarta 2024. Ahok mengatakan kotak kosong akan menang apabila melawan koalisi Indonesia maju di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP itu meyakini pendukungnya dan pendukung Anies Baswedan akan memilih kotak kosong ketimbang pasangan calon yang diusung Kim. Dia mencotohkan Pilkada Kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2018. Di mana, kotak atau kolom kosong ditetapkan sebagai pemenang atas paslon Tunggal Munafri Arifuddin Rajmatika Dewi. Pilkada Jakarta 2024 belakangan diisukan akan melawan kotak kosong atau paslon jalur independen. Isu ini semakin mencuat setelah kabar Anies tak akan mendapatkan tiket untuk maju Pilkada Jakarta. Sebab, beberapa parpol pendukung Anies di Pilpres 2024 lalu seperti Nasdem, PKB, dan PKS disebut akan merapat ke Kim. Terbaru, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton